Perlawanan Islam di Irak menggunakan drone canggih terbarunya untuk pertama kali. Pesawat tak berawak dengan kemampuan super itu dikerahkan untuk menyerang target Israel di selatan Palestina. Dalam sebuah pernyataan, perlawanan Islam di Irak itu menggunakan teknologi baru untuk menyerang benteng-benteng pertahanan musuh. Dikutip Daryl Mayadin, serangan tersebut merupakan balasan atas terbunuhnya pemimpin tertinggi Hispullah, Hassan Nasrallah. Regaman operasi yang dilancarkan perlawanan Islam di Irak itu tampak dalam video yang dirilis pada Kamis 3 Oktober 2024. Video itu diawali dengan menampilkan potret Hassan Nasrallah yang telah martir. Terlihat pula, drone berwarna hitam dengan bendera Palestina menempel di sayap kanannya. Pesawat nerawak yang baru itu digadang-gadang memiliki kecepatan terbang yang lebih tinggi. Selain itu, drone tersebut juga mempunyai kemampuan eksplosif yang besar. Drone perlawanan Islam di Irak tersebut dirancang untuk melakukan manuver guna menembus pertahanan musuh dengan cepat. Dilaparkan, drone tersebut menyusup ke wilayah pendudukan dari perbatasan baru yang tak terduga oleh pasukan Sionis. Jangan lalu, drone tersebut juga mempunyai kemampuan eksplosif yang lebih tinggi. Jangan lalu, drone tersebut juga mempunyai kemampuan eksplosif yang lebih tinggi. Terima kasih telah menonton!